Mengatakan CCTV yang selama ini menjadi misteri, hilang, dikatakan rusak, akhirnya ditemukan. Dan buntutnya ada sekitar 14 personil polisi yang ditanyakan atau disidik akibat melakukan hal ini. Nah, apa yang diharapkan dari pihak keluarga Yosua, walaupun ya secara umum semua motif yang disampaikan skenario-skenario sudah gugur semua. Tapi apa yang diharapkan dari ditemukannya CCTV ini yang berada di dekat sekitar yang katanya tadi Pak Andirian bilang, sangat vital menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian. Iya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini Mas. Yang pertama tentu kami dari tim kuasa hukum, proses itu secara pidana. Karena sudah jelas tadi dijabarkan oleh ketua tim ya, Bapak Erwasum, itu jobdesk masing-masing kuknum itu sudah dijelaskan. Ada lima kluster kalau masalah tadi. Iya, ada lima kluster tadi. Tadi saya lupa detailnya, tapi secara garis besar yang bisa kita ambil. Ada yang memerintahkan ngambil CCTV, ada yang ngambil CCTV-nya, memindahkan, ada yang merusak di VR, dan ada yang menghilangkan, kan begitu. Nah ini tentu harus segera diproses secara pidana. Kemudian jika terbukti, langsung ambil sikap tegas, berhentikan dengan tidak hormat. Masa dia mau kepolisian, masih mempertahankan oknum yang sudah jelas-jelas merusak citra polri itu sendiri. Tetapi tidak hanya sampai di situ Mas. Tidak hanya sampai di pemeriksaan siapa saja yang menghilangkan CCTV, kan itu banyak. Yang masih janggal, terutama untuk kami, keluarga korban. Itu diperiksa secara menyeluruh. Apalagi Pak Mahfud sudah mengatakan ternyata ada polisi di dalam polisi, ada Mabes di dalam Mabes. Jangan-jangan ada kapolri di dalam kapolri. Ini kan kita jadi bertanya-tanya. Buktinya, sekarang julukannya ada kerajaan, begitu. Dan kaisarnya adalah si FS itu sendiri. Nah, kami juga dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan, kami juga akan segera melaporkan laporan pencurian terhadap handphone korban almarhum yang sampai saat ini belum dikembalikan. Beserta laptop, satu buah, merek Asus, dan juga empat ATM dompet, ada empat rekening. Itu juga kami meminta harus segera dikembalikan. Dan kami akan segera melaporkan. Terima kasih telah menonton!